Polisian daerah Metro Jaya telah meringkus puluhan jam bret dan pelaku kejahatan jalan lainnya. Para pelaku diringkus dalam waktu dua hari di sejumlah lokasi. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Glenn Joshua dan jurukamera Syed Kutub serta Muasim Jalal langsung dari Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Glenn beberapa hari ini ada begitu banyak aksi begal dan juga kejahatan jalan lainnya di Jakarta. Polda Metro Jaya melakukan operasi cipta kondisi. Apa saja yang berhasil dijaring oleh Polda Metro Jaya? Ya betul sekali Carlos, baru saja beberapa saat yang lalu Kadib Humas Polda Metro Jaya, Argo Yuwono baru saja menggelar keterangan persnya terkait dengan perkembangan dari operasi cipta kondusif di mana dari hasil konferensi pers tersebut pihak dari kepolisian mengatakan bahwa ada terjaring sekitar 69 kasus yang ditangani sekitar 3 hari dari operasi ini dilakukan di mana dari ketiga hari tersebut telah ditangkap total 387 orang yang terduga terlibat dalam pembegalan, penjabretan dan juga pencurian motor di mana dari hasil penyelidikan juga ada sekitar 69, maaf maksud kami ada sekitar 73 orang yang ditahan karena terbukti terlibat dalam kejahatan tersebut dan nantinya dari sisa yang tidak ditahan akan diberikan pembinaan agar tidak mengulang atau terlibat dalam hal yang serupa pada kemudian hari dan tadi juga kami memantau pada konferensi pers tersebut dihadirkan pula para pelaku yang berhasil diringkus berkat kerjasama dari 13 Polres dan 3 Polda yang memang terlibat dari tanggal 3 Juli yang lalu dalam operasi cipta kondusif ini dan juga tadi saya memantau ada juga barang-barang bukti yang dihadirkan seperti ada senjata yang memang dipakai oleh para pelaku dalam melakukan kejahatan ada celurit, ada juga pisau dan ada juga beberapa senjata lainnya dan tadi juga saya melihat ada beberapa barang bukti lain seperti tas, handphone dan juga barang-barang berharga lainnya yang memang dicuri oleh pelaku pada saat pembegalan tersebut dan nantinya pihak dari Pola Metro Jaya sendiri akan terus melakukan atau mengupdate perkembangan dari operasi ini setiap satu minggu sekali pada hari Jumat ini iya Glenn dari gambar yang bisa kita saksikan bahwa ini kebanyakan ini anak muda walaupun memang kita tidak mengeneralisasi semua anak muda tetapi umumnya kelihatan ini anak muda motivasinya apa sebenarnya ketika ditanyakan kepada Pola Metro Jaya untuk melakukan kejahatan-kejahatan seperti ini dan apa saja upaya dari Pola Metro Jaya untuk menciptakan suasana aman di ibu kota apalagi kita punya berbagai acara yang paling dekat adalah Asian Games pada Agustus nanti ya betul sekali kalos memang tadi saya juga melihat banyak sekali dari dari antara pelaku adalah masih di bawah umur dimana para pelaku itu nantinya akan diberikan penyelidikan yang khusus sehingga tidak akan disamakan dengan tahanan lainnya dan nantinya juga pihak dari kepolisian akan memberikan pembinaan agar anak-anak muda tersebut bisa tidak mengulangi kesalahan yang sama dan nantinya dan memang untuk melakukan pencegahan ke depannya pihak dari Pola Metro Jaya dan juga beberapa Polres akan terus melakukan operasi ini sampai dengan tanggal 3 Agustus mendatang dan nanti akan ada sekitar 1000 personil yang memang diturunkan dan akan dibagi menjadi 16 tim dimana tujuannya utamanya adalah untuk memberantas Begal dan juga Penjabretan yang ada di beberapa wilayah di Jakarta dan juga sekitarnya dan Kapolda Metro Jaya juga sudah memberikan instruksi yang sangat tegas yakni memperbolehkan para atau personilnya untuk menembak mati para pelaku yang memang melakukan perlawanan pada saat penahanan tersebut